Satuan Lalu Lintas Polresta Banyuwangi kembali menghadirkan pelayanan SIM keliling untuk masyarakat. Selain perpanjangan SIM, pelayanan juga memberikan fasilitas psikologi dan juga kesehatan. Pelaksanaan pelayanan SIM keliling ini disambut baik oleh masyarakat. Satuan Lalu Lintas Polresta Banyuwangi kembali menghadirkan pelayanan perpanjangan SIM keliling kepada masyarakat yang akan habis masa berlakunya. Pelayanan SIM keliling digelar selama dua hari, yakni tanggal 23 Mei ini dan juga tanggal 25 Mei 2023 esok. Untuk hari ini, SIM keliling berlokasi di res area Gerung Kerikilan Kecamatan Glenmore dan tanggal 25 Mei esok di kantor Kecamatan Siliragung. Jadwal pelaksanaannya dimulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 siang. Masyarakat diharuskan membawa SIM lama yang masih berlaku, KTP, surat psikologi, dan surat kesehatan saat proses pengurusan SIM. Satu Lantas Polresta Banyuwangi juga memberikan fasilitas pembuatan surat psikologi dan kesehatan untuk masyarakat di lokasi. Pelayanan SIM keliling ini juga pun disambut baik dan positif. Masyarakat mengapresiasi pelayanan dan fasilitas yang diberikan. Mereka mengaku jika proses pelayanan lebih mudah dan memuaskan. Mereka bisa datang ke tempat SIM keliling tanpa harus datang ke kantor Sat Lantas. Kalau pelayanannya, saya katakan kalau di SIM keliling yang di Cerung ini, itu lebih mudah. Maksudnya lebih enak itu ada fasilitas seperti kafenya, warungnya juga ada, terus kemudian tempatnya juga luas. Memudahkan enggak? Ya, lebih mudahkan karena saya ibaratnya untuk permohonan perpanjang asin, kalau ke Banyuwangi, itu kan perlu waktu, kemudian biayanya juga akan bertambah. Tapi kalau di sini, kan enggak usah ke Banyuwangi. Dari kecamatan Glamour, Banyuwangi, Yulia Selaki, National TV, mengabarkan.